Tong sampah klinik permata hati ngerengket terbakar dalam hitungan menit api berhasil dipadamkan. Sebuah tong sampah milik klinik permata hati di desa ngerengket Sukomoro terbakar. Api berkobar namun berhasil diatasi karyawan klinik hanya dalam hitungan menit sebelum tim damkar datang. Peristiwa kebakaran tersebut merupakan simulasi pencegahan dini kebakaran yang dilakukan tim damkar nganjut kepada karyawan klinik permata hati. Selain itu tim damkar juga memperagakan cara mengatasi LPG trouble yang menyemburkan api. Kunci pertama adalah tidak panik. Sosialisasi dan edukasi kebakaran dini. Yang jelas kami sudah melakukan teori kurang lebih satu jam setengah yang pada intinya materi terkait pencegahan kebakaran dini. Yaitu bagaimana cara mengatasi kebakaran, bagaimana mengenal api yang benar, bagaimana cara mematikan api yang benar. Oleh karena itu harapan kami dari dinas pemadam kebakaran dengan ajarnya kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas, diharapkan bahwa karyawan 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 di sini bisa melaksanakan kegiatan mematikan api dari dini, dari awal sebelum tim kami datang ke sini bila mana terjadi kebakaran. Tapi harapan kami tetap tidak terjadi kebakaran. Sementara itu pemilik klinik permata hati, Ririn, mengaku trauma keluarganya pernah mengalami kebakaran. Simulasi ini diharapkan bisa memberi wawasan karyawan untuk melakukan pencegahan. Untuk menghilangkan rasa trauma saya, karena kakak saya yang pertama dulu terbakar karena gas LPG, sampai di dihanose dokter itu kompostio stadung 3. Saya kira kalau kakak saya sudah meninggal, sehingga harus sampai operasi plastik pula. Seluruh karyawan mampu menangani bila ada kejadian ledakan tapu atau ada kebakaran, kadang-kadang sering konslet ini karena mungkin tegangan tinggi ya. Kami di sini ada berapa itu, 13.002 titikan listrik, kadang-kadang sering konslet. Selain mengedukasi secara langsung, juga diberikan pengarahan teori dari petugas Damkar. Dari Nganjuk, Tim Liputan Agi Saber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!